Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara memperbarui aplikasi Google Chrome di Windows 11 Untuk apa mas diperbarui? Ya agar keamanannya lebih aman, agar browsingnya lebih cepat, gak lemot, gak loading, kayak gitu Oke kita buka dulu Google Chrome-nya ya Ketika dibuka biasanya ada pemberitahuan seperti ini Disuruh update ya atau disuruh install lagi aplikasinya seperti ini Nah oke kita konekkan internetnya terlebih dahulu teman-teman Agar apa mas? Agar kita bisa update ya Nah kita konekkan internet terlebih dahulu Nah ketika sudah konek teman-teman bisa menggunakan dua cara ya Yang pertama teman-teman bisa langsung ketik aja disini download Chrome seperti ini ya Chrome terbaru Ini cara yang pertama teman-teman bisa pilih web yang resminya seperti ini Tinggal di klik Nanti akan ada pilihan saya ingin mengupdate Chrome ya Seperti itu Namun saya sarankan teman-teman sebelum memakai cara yang pertama Teman-teman pakai cara yang kedua ya Caranya ini tinggal kita pilih help ya Nanti ada tentang Google Chrome Nah ketika kita klik maka langsung otomatis update seperti ini Ya ini cara yang disarankan Namun cara yang disarankan ini biasanya ada yang gagal Ada juga yang berhasil Kalau berhasil ya tentunya cuma pakai cara ini dan sudah beres Nah biasanya yang gagal itu ada pemberitahuan update gagal Ya seperti itu teman-teman Cuma kalau misalkan gagal teman-teman tinggal pakai cara yang pertama tadi ya Cara yang pertama tadi Biasanya sih Berhasil yang gagal Cuma akan saya contohkan aja Siapa tahu ada yang gagal gitu ya Siapa tahu ada yang gagal Contoh gagalnya itu seperti apa gitu ya Oke teman-teman ditunggu saja ya Ini loadingnya agak lambat Karena internetnya lemot Lambat Nah seperti ini gagalnya ya Ada keterangan error Nah teman-teman tinggal pakai cara yang pertama tadi Kita close tab yang ini Kita close ya Nah teman-teman silahkan klik Saya ingin mengupdate Chrome Nah ketika terbuka ya Di sini teman-teman tinggal klik Yang di atas kanan itu download Chrome Yang di atas kanan download Chrome Yang ini Klik setuju dan install ya Nah ketika sudah Silahkan di klik saja ya Chrome setup XC nya Nanti akan muncul pemerintahan yes no Silahkan pilih yes Maka akan tampil seperti ini Sesuai instruksi Anda Seperti itu ya Ini tinggal tunggu saja teman-teman Proses ini Otomatis ya Jadi Apa Mendownload Aplikasinya secara otomatis Dan update ke versi yang terbaru Seperti itu teman-teman Berapa lama mas ini proses update nya Tergantung kecepatan internetnya Kurang lebih 2 menit atau 3 menit lah ya 2 menit atau 3 menit Nah sekisaran 3 menit ya Oke lah teman-teman Google Chrome nya Boleh teman-teman Close ya Boleh teman-teman close Ini sudah ke proses pemasangan Dan ketika sudah selesai Maka akan terbuka otomatis Dan kita akan cek ya hasilnya Kita cek Pergi ke help lagi Dan tentang Google Chrome Disini Chrome nya is up to date Jadi sudah yang terbaru Mungkin begitu caranya ya teman-teman ya Cara ini bisa digunakan untuk Windows 10 Windows 11 Windows 7 Ataupun Windows 8 Oke ya teman-teman Semoga paham ya Jadi Kalau ada yang belum mengerti Boleh bertanya di kolom komentar Terima kasih sudah hadir Sudah mempira Jangan lupa like Atau berikan support thanks nya Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton